Oke, selamat datang kembali lagi di channel BoyDK Video kali ini saya ingin membagikan tips kepada kalian bagaimana cara mencari ide atau referensi untuk menentukan judul, skripsi, atau tugas akhir kalian Video ini juga akan sedikit membantu kalian bagaimana cara menentukan ide untuk membuat jurnal Jurnal itu adalah karya tulis Sebuah karya tulis ilmu ya Tentu permasalahan yang kalian hadapi saat menentukan, membuat, ingin menyusun skripsi, jurnal, atau tugas akhir kalian atau ya mungkin sekedar makalah Saran saya, kalian bisa mengunjungi salah satu situs yang akan membantu kalian menentukan judul apa sih yang cocok setelah kalian memiliki suatu permasalahan Misalkan kalian ingin membahas tentang suatu pemasaran atau bauran pemasaran Biasanya disini ada kan bauran pemasaran ada banyak Ada promosi, personal selling, dan lain-lain itu ya Banyak sekali bauran pemasaran Saran saya ada salah satu situs yang bisa kalian kunjungi disini Itu situsnya adalah yang sering kita dengar juga Itu adalah dari Google Dari Google ini kan tentu kalian akan mendapatkan banyak sekali manfaat di dalamnya Jadi kalian mencari apa aja pasti ada disitu Cuma untuk mencari judul yang tepat Saran saya kalian gunakan salah satu situs Sama ada Google nya, cuma ini lebih fokus ke Google Scholar Nah di Google Scholar ini isinya berbagai macam Karya tulis mulai dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi Itu pokoknya disini ada banyak sekali judul-judul yang bisa kalian pilih Dan di judul ini saran saya hanya untuk referensi saja ya Jadi jika kalian mencari kesulitan mencari referensi Saran saya kalian kunjungi situs ini Cuma saran saya kalian jangan terlalu memplagiasi Soalnya situ ada beberapa macam skripsi atau jurnal yang bisa kalian download secara gratis Jadi kalian tidak perlu bayar, kalian bisa download secara gratis Cuma ya itu jangan sampai kalian plagiat ya, plagiasi disini Soalnya nanti kalau untuk universitas negeri atau ya mungkin sun negeri atau sun swastam Diterapkan sistem plagiasi Dan ini saran saya kalian jangan terlalu copy paste ya Jadi kalian cukup tahu judulnya di situs itu apa Ya untuk bahan semakin banyak referensi saja sih Jadi saya tidak mengajari kalian untuk menjadi plagiasi Oke kita langsung saja lihat ke situsnya Ya disini saya sudah masuk ke branda google Sudah saya ketikan google schooler Disini kalian tinggal klik saja google schoolernya Nah jika tampilannya seperti ini Kalian bisa langsung Kalian bisa login Atau kalian bikin akun dulu disini Tapi jika tidak ya tidak masalah sih Tetap bisa mengaksesnya Nah disini saya langsung ingin mengambil topik tentang apa Misalkan disini saya sudah pernah cari pemasaran ya Nah pemasaran disini ada banyak sekali Nah ada manajemen pemasaran Bisnisnya retail dan macam-macam Ini yang biasanya Buku Di buku ya Misalkan kalian ingin mencari dari jurnal ya Kalian ketikan saja disini Jurnal Atau skripsi Nanti pasti muncul Nah jurnal pemasaran ada macam-macam disini Ada berbagai macam Kalian bisa Lihatnya langsung disitusnya Atau bisa kalian download Untuk lihat disitusnya Kalian tinggal klik Yang warnanya biru ini Biru apa ungu ini Biru ini Terus untuk download Kalian bisa yang ada di sebelah kanan Untuk ada misalnya pdf itu Kalian bisa kalian klik Nah misalkan yang ada sendiri PDF undignas Ini coba saya klik ya Nah nanti kalian ingin diarahkan ke jurnalnya Nah cuma untuk beberapa Nah jika kalian lihat disitu Cuma terdara Abstract dan Daftar pustaka Jika kalian rasa itu tidak kurang membantu Kalian bisa cari yang di bawahnya Nah yaitu yang strategi pemasaran Itu kalian klik PDF nya Nah Ini juga jurnal Jadi macam-macam Sampai 15 halaman Nah 15 halaman ini Bisa jadi referensi kalian Pembahasan apa yang kalian Judul apa yang kalian ingin kalian bahas Terus rumusan masalahnya Di jurnal ini Bisa kalian jadikan referensi ya Jadi video ini Tujuannya untuk Membantu kalian Menemukan referensi Judul jurnal kalian Bukan Plagiasi ya Jadi bukan Mencipla Kalau plagiat kan Kesannya gimana sih Ya bener sih Plagiat itu Gampang Tinggal Copy paste Copy paste Menyusun Agar tidak sama Cuma nanti kalau Di sistem Atau di aplikasi software Atau di website Plagiasi Itu ada Itu bisa Terdeteksi Berapa persen kalian mencipla Nah itu yang Mungkin akan jadi Sedikit masalah kalian ke depannya Nah disitu Kalian juga bisa Melihat Misalkan kalian Tahu nama dosen kalian Nah kita cari dulu Dosen kalian itu Namanya siapa Misalkan Nah kalian bisa Lihat disini Penulis Jadi penulis Penulisnya itu Misalkan dosen kalian Namanya siapa Kalian bisa klik disini Nah Disini ada macam-macam Jadi yang Profilnya kita bisa Klik Terus kita bisa lihat Jurnal dia itu Disitu Yang sudah Dishare itu apa Ini salah satu dosen Saya coba Klik Contohnya Ini salah satu dosen Yang Ada di Fakultas tempat Saya bekerja saat ini Jadi Dia itu sudah Doktor Karyanya Juga Banyak sih Cuma untuk Spesifiknya Kalian klikkan Namanya siapa Dan kalian masukkan Universitasnya apa Universitas Misalkan Nah Disini kalian bisa Lihat ini dosen Desen saya Dan ini materi Jurnal-jurnal Yang sudah dia Buat Jadi ada macam-macam Jurnal Disini ada banyak Tinggal kalian Sesuaikan dengan Mata kuliah kalian Itu nyambung Apa enggak Untuk referensi Judul Jurnal kalian Ya kurang lebih Itu dulu ya Bagaimana cara kalian Meriset Mencari judul Jurnal Skripsi Atau tugas akhir kalian Itu merupakan Salah satu Cara Cara termudah Jadi cara termudah Kalau kalian cari Di google Itu ya Mungkin akan Dapet sih Cuma Akan ketimpa Dengan yang lain Kalau kalian masuk Ke google Scholar ini Itu lebih fokus Ke Jurnal Skripsi Disertasi Atau Disertasi Ini karya Tesis karya Pokoknya yang karya Karya-karya ilmiah Ya Karya-karya ilmiah Dari para Akademiah Jadi Jadi lebih terarah Nanti Jika kalian pakai Google aja Kan nyebarkan Banyak Ya ada Tegal di google Ada Tegal di Website Blog Gitu Cuma kalau Di schooler ini Lebih fokus ke Karya tulis ilmiah Yang Benar-benar Dibikin oleh Para Akademiah Ya mungkin itu dulu Sedikit pembahasan Bagaimana cara Menentuk Mencari Ide Atau referensi Judul Jurnal Skripsi Atau tugas akhir kalian Jika kalian rasa Video ini bermanfaat Ya Kalian bagikan Ke teman kalian Yang Saat ini Sama-sama Menempuh tugas akhir Atau membuat Jurnal Atau Ya mungkin Membuat Karya tulis ilmiah Lainnya Semoga bermanfaat Jika video ini Bermanfaat Ya mungkin Kedepannya Saya akan bikin Video tentang Terseputar Tentang skripsi Jadi saya akan Buat Video lagi Agar mempermudah Kalian Mendapatkan Gelar Sarjana Kalian Oke Tentang skripsi Tentang skripsi